hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview supermi sedap mie goreng pasti sedapnya nah ini dari supermi sudah ada lama di pasaran ya ini parian yang kedua setelah semula saya review yang rasa soto dan rasa kari ayam mungkin menyusul ya dari supermi ini sudah sudah ada halal MUI nya nah ini memang sudah ada sejak tahun 2014 2004 ya bukan 2014 ininya masih bertahan hingga kini meskipun sudah berganti kemasannya untuk tulisan sedapnya masih sama ya seperti yang eh dulu-dulu ya cuma untuk segi kemasan agak berbeda ya artinya 90 gram ini harganya mungkin kalau besar 3500 ya kami goreng sekarang atas demikian lengkap dengan bawang renyah padanya ya formulasinya memang mungkin agak-agak mirip dengan mie sedap ya kita lihat ke bagian belakang ini ada komposisi mie tepung terigu minyak nabati tepung tapioca garam pensabil pengapasan penguat rasa terus mengantik oksidan tbhki dan pewarna sinetika rajin bumbunya gula gula garam penguat rasa bawang putih bubuk bawang merah bubuk 0,4 ya bang marahnya berisi sintetik ayam mengandung udang dan susu lada buk dan pewarna alami karamel 1 minyak bumbunya minyak nabati bawang merahnya 3,2% dan bawang putih ada kecap manis gula air kedelai gandum garam rempah-rempah minyak nabati saus cabainya 5% cabai air gula garam bumbu-bumbu rempah-rempah pengetah mulut keasaman pengawet dan ekstrak paprika pewarna ala perisa alami dan sintetik buang gorengnya ini ada 4,4% mengandung olagen lihat terban yang sedang tebal mungkin mengandung kacang tanah ikan dan telur ini logo indopood QR kode ini layanan konsumennya ini layanan konsumen terus ini masaknya selama 3 menit ya biasa 3 menit ini ada resep super mie tahunya rame katanya ini nah itu dari segi tampil kemasannya ini memang lebih populer di luar pulau jawa untuk yang super mie sedap ini nah halal MOI sebelah sini biasanya sebelah pojok tapi ini sebelah sini ya oke sekarang saya akan buka untuk segi isinya ya kita lihat untuk segi isi dari super mie sedap mie goreng ini ya mungkin jadi berasa nostalgia ya dengan super mie sedap yang dulu sempat mudah ditemukan di pasaran saya buka dulu oke ini sudah dibuka ya ya untuk ininya ya pas saya cek di e-commerce itu di pulau Sumatera terus di pulau Sulawesi ini masih ada ya di e-commerce kalau di pulau jawa sebenarnya jarang ya atau mungkin mood susah pokoknya susah ditemukan kan kita lihat untuk segi bumbunya ini ada kecap minyak dan juga eh cabenya sausnya sausnya juga ada bumbu lainnya nah ini bumbu dan bawang goreng ya satu dua tiga empat bumbu nah ini untuk segi minyak ya sama seperti mie pada umumnya sekarang saya akan perlihatkan untuk isi bumbunya dan selanjutnya saya akan perlihatkan untuk hasil rebusan minyak oke nah ini untuk segi bumbunya ada minyak kecap saus bumbu dan juga ini yang pasti ada bawang kriuknya ya modelnya mungkin ini seperti misdap kalau yang misdap sekarang warna bawang kriuknya ini warnanya agak kecoklatan gitu ya coklat pekat tapi tetap enak ini juga bawang kriuknya juga lumayan mantap sekarang saya akan perlihatkan untuk segi hasil rebusannya oke sudah saya seduh dari super misdap mie gorengnya lalu bagaimana dengan hasil seduhannya nah ini adalah hasil seduhannya ya ini seperti ini seperti mie goreng pada umumnya untuk segi cita rasanya saya akan coba untuk pertama yang ini dulu ya hmm untuk kriuk dan coba untuk segi minyak minyak kenyal untuk rasa mie goreng ini juga berasa enak ya untuk segi rasa mie gorengnya ini nggak kalah mungkin dengan model yang serupa yang dari misdap ya modelnya memang speednya ini eh meniru ya meniru yang formulasi mie sedap karena yang ini ya terutama ininya sih bawang kriuk-kriuknya segi cita rasa bumbunya sih agak berbeda ya yang mungkin yang kriuk-kriuknya aja rasa mie gorengnya mantap berasa gurihnya enak direkomendasikan untuk dicoba dari super misdap mie goreng ya meskipun memang sekarang jarang di pasaran ya untuk mie sedap dari super misdap mie goreng ini ya ya dulu kemasannya agak-agak mirip ya hampir agak sulit membedakan sekarang beda ya kemasannya oke sekian video kali ini bagaimana pendapat kalian tentang super misdap mie goreng silahkan sampaikan di komentar jangan lupa untuk kalian subscribe agar ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur ya untuk kari ayam menyusul ya karena memang agak susah juga untuk mencari super misdap ini oke bye